Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Indoturki Jadi hari ini kita mau update lagi situasi terkini di Turki Jadi hari ini tanggal 13 April 2020, hari Senin Dan silahkan Bapak 3 hari sebelumnya, internal affairs ministry of Turkey Süleyman Soylu Declare lockdown in 31 city for 48 hours Officially today is the lockdown is finished Jadi saya sudah keluar untuk membeli beberapa beli beli dan ATM Dan saya akan menunjukkan video ini Jadi seperti yang kalian tahu kalau kalian nonton vlog kita yang terakhir 3 hari lalu, hari Jumat Internal Affairs Ministry Turki Jadi tiba-tiba jam 10 malam mereka mengumumkan lockdown selama 48 jam atau selama 2 hari Dan yang anehnya ini, lockdown ini termasuk supermarket pun ikut ditutup Dan ditutupnya supermarket ini guys menyebabkan kekacauan Jadi hari Jumat malam itu terjadi kekacauan di supermarket Dan itu menyebabkan orang-orang tidak ada social distancing Tidak ada yang pakai masker Jadi menyebabkan kepanikan karena supermarket ditutup Seperti itu Dan hari ini, hari Senin Tepatnya tanggal 13 April lockdown tersebut resmi diangkat Jadi orang-orang sudah boleh beraktifitas normal kembali Tetapi seperti regulasi yang sudah ada yang umur 65 tahun ke atas Dan umur 20 tahun ke bawah Mereka tetap harus di lockdown dan tidak boleh keluar Dan hari ini suami saya akan keluar Dia akan grocery shopping, akan belanja Dan kita akan tunjukkan keadaan di luar seperti apa Keadaan supermarket di Turki seperti apa setelah lockdown 2 hari Dan keadaan sekitar rumah kita juga seperti apa Kita akan tunjukkan ke kalian Dan 2 days, 3 days ago The minister de galaga Dan 1 day After his declaration There was chaos dan 1 day after it Chaos He resignedי. Asa Integral Affairs Minister but yesterday the president Recep Tayyip Erdoğan has refused his resignation so he will be on duties because his lockdown make house in Turkey so people go out even though maybe they are not sick people will be sick because of they go out without mess so that's why he say I took all the responsibility for myself and I resign from my duty size jadi sehari setelah Menteri ini mengumumkan lockdown dia resign dari jabatannya guys karena dia merasa bersalah dan mengambil semua tanggung jawab yang disebabkan oleh keputusan lockdown dua hari ini jadi karena lockdown ini kan terjadi kekacauan terjadi kepanikan dimana-mana karena supermarket ditutup dan banyak orang yang keluar dan menjadi beresiko untuk terkeluar virus ini akhirnya si Menteri ini dia resign dia merasa bersalah dan bertanggung jawab namun resignnya itu tidak diterima oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan jadi dia akan tetap bekerja sebagai Menteri walaupun dia sudah minta resign tapi ditolak resignnya gitu guys today is the 48 hours lockdown is finished so we can go out the markets are open everything is open so I'm going out and I'm gonna show you outside how is it after lockdown is everybody home or are they outside I see let's go to market shopping guys I almost arrived at the ATM life is completely normal how many people outside not many people in traffic and roads are still empty and many people in I put money because I need to buy some multi vitamins the vitamins and my family but because Apotex all the vitamins are finished in Apotex because people are want to buy it people wants to buy more vitamins especially the vitamin C beta gluten elderberry these are good for immune system it helps you to improve your immune system so it it finish easily so you can find it still online that's why I'm gonna buy it online as you can see no traffic at all here is normally a very crowded place this is a parking area parking lot zero car in parking lot but there is two big market in here one BIM one fillet what is empty open but empty I think okay it's open there is an disinfectant here that you can disinfect okay we are here ginger is 83 normally it's 24 or something like that we are waiting for measuring vegetable area was crazy so many people there too crowded no social distancing in vegetable area too crowded no social distancing in the room I couldn't record much but yeah yeah oh 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati